Terima kasih. Sekitar jam 2 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat, kami berhasil mengamankan tersangka Muhammad Tang. Dengan teknis penangkapan yaitu kami menggunakan metode penyisiran, kemudian kontrol delivery, dan pada saat hendak dilakukan penangkapan, diduga tersangka sempat berlari. Ya, sempat mau lari sehingga kami melakukan pengejaran dengan motor dan akhirnya berhasil kita lempukkan, berhasil kita amankan. Dan sesaat sebelum berlari, tersangka sempat membuang satu buah plastik hitam. Membuang satu buah plastik hitam, yang pernah kami amankan itu bersihkan 3 paket para putih, diduga jenis sabu, dengan berat 305,6 gram. Dari total barang bukti yang kami amankan, kami berhasil menyelamatkan jiwa manusia, anak bangsa, sumsel sebanyak 1.853 jiwa. Terima kasih. Umur 45 tahun, pekerjaan buru, alamat di Sekarame. Pada saat dilakukan penangkapan, terhadap tersangka, didapatkan barang bukti, yaitu 3 paket lakotika jenis sabu, dengan total seberat 305,6 gram, dan 1 unit motor Honda Vario. Sehingga, terhadap tersangka, dikenakan pasal bidana 144 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009, dan tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun, maksimal seumur hidup. Itu yang bisa saya jelaskan untuk kronologis penangkapan dan wawancara Rekan-Rekan-Rekan-Rekan-Rekan, dilanjutkan oleh Pak Kasar-Rekan. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih, ya.